Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, dia akan mendapatkan perbedaan yang banyak. Dan itulah yang terjadi. Pada akhir zaman para sahabat Rasulullah SAW, sudah mulai muncul perbedaan yang banyak di antara umat Islam. Setelah sebelumnya perbedaan itu relatif sedikit, apalagi pada zaman masih hidupnya Rasulullah SAW. Nah kalau para sahabat sahabat saja sudah mendapatkan perbedaan yang banyak di akhir zaman mereka, maka bagaimana dengan kita yang hidup 14 abad sepeninggalku Rasulullah SAW? Maka seperti yang kita hadapi sekarang, kita mendapati ada banyak perbedaan di antara umat Islam. Namun Rasulullah SAW ketika menyebut suatu fitnah atau kerusakan, beliau selalu menyebutkan solusinya. Dalam hadis yang sama, Rasulullah SAW berpesan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Dan sunnah para khulafai rasyidin setelahku. Adhu alaiha bin nawajid. Pegang, gigit sunnah ini dengan geraham kalian. Wa ayyakumu muhdathatil umur, dan hindarilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Sampai akhir hadis. Jadi, ini adalah sembungan dari sabda beliau bahwasannya, para sahabat yang hidup sepeninggal beliau akan mendapatkan perbedaan yang banyak. Kemudian beliau mengatakan, maka, ikutilah sunnahku. Sunnah para khulafai rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Pegang teguh, gigit dengan geraham, dan hindarilah oleh kalian perkara-perkara baru. Jadi, inilah solusinya kalau kita merasakan masalah yang disinggung oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas. Itu bingung dengan perbedaan pendapat. Bingung dengan banyaknya firqoh yang menisbatkan diri mereka kepada Islam. Maka, caranya, obatnya adalah dengan berpegang tu kepada sunnah Rasulullah SAW. Mengikutinya. Bagaimana mengikutinya tentunya sebelumnya dengan mempelajarinya dahulu. Dan Alhamdulillah, sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khulafai rasyidin telah didokumentasikan dengan sedemikian lengkap dan sempurna oleh para ulama Islam. Jadi, kewajiban kita adalah belajar. Mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Mempelajari sunnah para khulafai rasyidin. Dan jika sudah begitu, maka insyaAllah kita akan punya filter. Kita akan tahu. Oh, seperti ini. Akhidat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti inilah tata cara sholat beliau. Tata cara puasa dan zikir beliau. Beginilah cara beliau bermuamalah dengan sesama. Sehingga ketika kita mendapati ada praktek-praktek atau keyakinan-keyakinan yang berbeda, kita akan bisa punya filter. Kita akan katakan, oh, ini menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tata cara zikir beliau tidak seperti ini. Atau tidak sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh para khulafai rasyidin. Sehingga kita punya filter. Kita bisa katakan, ini salah. Yang harus saya ikuti adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga sunnahnya para khulafai rasyidin. Dengan demikian, kita akan merasa tenang. Kita jadi tahu, oh, inilah yang harus saya ikuti. Dan inilah yang tidak boleh diikuti dan harus dihindari. Ini adalah sebuah pesan yang sangat penting. Dan bermanfaat untuk kita sebagai umat Islam. Maka, mari kita bersama-sama mengikuti wasiat yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Al-Erbad bin Sariyah. Karena itulah yang bermanfaat. Dan bisa menjadi solusi kita di tengah banyaknya perbedaan di antara umat Islam pada zaman kita ini. Ya, demikian sebagai muqat tema. Terima kasih atas nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak pada kesempatan sore hari ini. Dan pemirsa, live interaktif sore hari ini dapat pula Anda simak melalui relay radio yang tergabung dalam asosiasi radio dan televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah radio Binbas Yogyakarta, kemudian radio Sahabat Tegal, kemudian radio MDFM Probolinggo, radio Amuba Pangkal Pinang, radio Sagu FM Sumatera Barat, radio Gemah FM Bontang, radio Al-Hikmah Banyuwangi, radio Albina AM Bekasi, radio Tuah FM Riau, dan radio Dai Tengaran. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya, setelah langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331-544-6087, 0331-544-6087. Baik Ustadz, pertanyaan pertama dari hamba Allah di Pekanbaru Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim Ustadz. Saya terkadang merasa ada setetes air yang keluar, awalnya saya hanya menganggap itu was-was, tetapi pernah saya cek dan ternyata memang benar ada setetes air yang keluar dari kemaluan setelah buang air Ustadz dan berwudu. Saya tidak tahu apakah itu air kencing atau air bekas cebokan Ustadz, yang mungkin masuk ke dalam. Kejadian ini biasanya setelah buang air kecil dan saya padahal tidak memiliki penyakit yang berhubungan dengan itu Ustadz. Ketika kejadian itu terjadi, apakah sah wudu atau tidak Ustadz dan apakah saya tidak harus mengganti pakaian? Dia menyebutkan keluarnya setelah berwudu ya? Ya, setelah buang air kecil Ustadz. Setelah buang air kecil ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, cairan yang keluar setelah buang air kecil, itu dalam istilah fikir disebut sebagai Wadi. Wadi atau Wadi. Ini adalah untuk membedakan antara Mani yang keluar saat bersenggama atau saat mimpi basah. Kemudian juga Madi yang keluar saat ingat ya, saat mengingat senggama. Jadi tidak senggama, tapi mengingat-ingat senggama, kemudian sehingga keluar itu namanya Madi. Ada pun yang keluar setelah kencing, maka cairan ini disebut sebagai Wadi. Dan para fukua menjelaskan bahwasannya Wadi itu hukumnya sama persis dengan air kencing. Dalam arti, keluarnya Wadi dari kemaluan kita itu membatalkan wudu. Dan juga Wadi sendiri adalah Najis. Seperti kencing kita saat kita kencing, maka wudu kita batal. Jadi kencing adalah salah satu hal yang membatalkan wudu kita. Kemudian kencing itu sendiri juga Najis. Hukumnya Najis. Harus dibersihkan dari badan dan pakaian kita jika mengenainya. Jadi insya Allah apa yang ditanyakan dalam pertanyaan saudara kita dari pekan baru ini adalah Wadi. Jadi hukumnya dia membatalkan wudu dan juga dia adalah Najis. Nah dengan demikian ketika kita keluar Wadi ini maka wudu kita batal. Nah kalau kita belum sempat wudu misalnya kencing kemudian setelah kencing langsung keluar maka berarti kewajiban kita adalah membersihkan Wadi ini setelah membersihkan kencing tentunya kencing sudah dibersihkan mungkin keluar setelah itu berarti kita bersihkan juga Wadi-nya baru kemudian kita wudu. Ada pun kalau Wadi ini keluar setelah kita baru wudu maka kita harus mengulangi wudu kita lagi. Nah jadi intinya Wadi hukum pertamanya adalah membatalkan wudu kita. Keluarnya Wadi membatalkan wudu sebagaimana kencing membatalkan wudu. Nah kemudian hukum yang kedua yang harus kita ingat adalah bahwasannya Wadi ini Najis. Nah jadi tidak sah kita sholat dalam keadaan masih ada Wadi di badan atau pakaian kita. Ya ini harus kita bersihkan dahulu dan kalau mungkin ada sholat-sholat yang sebelumnya ya sholat-sholat yang sebelumnya kita lakukan dalam keadaan belum tahu ya nggak tahu kalau ada Wadi baru disadari belakangan ya jika sholat jika Wadi tersebut keluarnya sebelum Anda berwudu itu setelah kencing langsung maka insya Allah sholatnya sah ya sholatnya sah karena Wadi-nya sudah keluar sebelum wudu ada pun adanya fakta bahwasannya Wadi ini baru disadari adanya belakangan ini dan kemungkinan ada sholat-sholat yang dahulu dilakukan dalam keadaan masih ada Wadi di badan atau pakaian kita maka itu adalah kondisi tidak tahu jadi mirip dengan saat Rasulullah sholat dan beliau memakai sendal yang ada najisnya kemudian Jibril memberitahu dan beliau pun melepas sendal beliau tapi beliau tidak mengulangi sholat beliau jadi artinya orang yang sholat dalam keadaan ada najis di badannya atau pakaian dalam keadaan tidak sadar maka sholatnya tetap sah karena Nabi Muhammad tidak mengulangi sholat beliau dari awal tapi beliau hanya melepas sendal beliau saja kemudian beliau meneruskan sholat beliau demikian Allah Baik terima kasih Ustaz sejawabannya semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya baik selanjutnya pertanyaan dari saudara Jackie di Kalimantan Barat Ustaz masya Allah pertanyaan tentang terawai Ustaz sudah semoga kita semua disampaikan ke bulan Ramadan Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Ustaz Apakah sholat terawih di rumah dan sendirian tetap dilakukan dengan membaca surah dengan suara yang jahar begitu pun dengan witirnya Ustaz boleh bagi orang yang sholat sendirian untuk mengeraskan bacaannya jadi dalam kondisi sholat sendirian boleh bagi seorang muslim untuk mengeraskan bacaannya atau memelankan bacaannya dua-duanya boleh dan yang terbaik adalah yang mendukung kehusuhan dalam sholat kalau memang yang paling nyaman yang paling membuat khusyuk adalah dengan mengeraskan suara silahkan dikeraskan bacaannya selagi tidak mengganggu orang lain dan kalau yang lebih mendukung kita untuk khusyuk adalah kondisi memelankan bacaan atau kondisi sedang sakit sedang tidak mampu untuk mengeluarkan bacaan dengan keras maka yang terbaik adalah cukup dengan pelan saja dan dua-duanya boleh Alhamdulillah baik terima kasih Ustaz atas jawabannya dan itu jawaban untuk Saudara Jeki semoga bermanfaat dan kami kembali mengingatkan dan bagi Anda yang ingin bertanya saya langsung kepada Ustaz silahkan menghubungi kami di 0331 544 6087 0331 544 6087 baik Ustaz selanjutnya pertanyaan dari Alfira di Gorontalo Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz saya mempunyai hutang puasa karena haid dan juga sakit dalam jumlah ratusan hari hal ini dikarenakan dulu lalai dan setelah sadar setiap baru bayar beberapa hari langsung jatuh sakit bahkan lebih dari 2 pekan sakitnya di bulan Ramadan saja saya bisa puasa maksimal 10 hari selebihnya 20 hari sakit lagi apa yang harus saya lakukan Ustaz apakah harus tetap dipaksa bayar puasa atau bisa dengan video Ustaz jika kondisinya seperti yang disebutkan ini berarti masih ada harapan sembuh karena sakitnya beberapa hari kemudian sembuh sakit sembuh dan seterusnya jadi pertama kita doakan kepada saudara penanya atau saudari penanya agar diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan putus asa dari rahmat Allah jangan putus asa dari kesembuhan karena rahmat Allah mahalwas maka teruslah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala teruslah berikhtiar dan kesembuhan itu adalah sesuatu yang sangat mudah dan ringan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita ikut mendoakan semoga saudara atau saudari penanya diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit yang diderita kemudian yang kedua orang yang meninggalkan puasa karena sakit atau karena alasan lain atau karena karena malas atau belum sadar dengan hukum Islam pada suatu masa maka kewajibannya adalah membayar puasa yang ditinggalkan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala fa man kana minkum maridon au ala safarin fa iddatun min aya min ukhur maka barang siapa yang sakit diantara kalian atau safar kemudian dia tidak berpuasa di bulan Ramadan maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain jadi inilah kewajibannya dan hukum ini berlaku selagi masih ada harapan sembuh hukum ini berlaku selagi masih ada harapan sembuh dan kita baru berpindah ke hukum fidyah sebagaimana disebutkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ala ladhina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melakukannya maka dia harus membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin ini adalah untuk orang yang sudah tua rentah atau orang yang sakit dan sakitnya kronis dan para ahli para dokter sudah menyatakan bahwasannya ini tidak ada harapan sembuh nah kalau seperti itu baru kita berpindah kepada opsi fidyah adabun sebelum itu maka kita wajib untuk mengkodok puasa ini semampu kita kita mengkodoknya semampu kita lebih sehari sehari kalau dalam satu bulan kita bisa misalnya lima hari lakukan lima hari kalau dalam sepekan kita hanya mampu untuk puasa satu hari saja lakukan satu hari sampai nanti akhirnya utang puasa kita selesai jadi itulah yang harus dilakukan tidak boleh berpindah ke opsi fidyah kecuali kalau para dokter sudah mengatakan bahwasannya penyakit ini tidak ada harapan sembuhnya jadi seperti itu dan para ulama mengatakan tidak masalah meskipun masa mengkodoknya itu akan membutuhkan waktu beberapa tahun tidak ada masalah karena begitulah hukum Allah subhanahu wa ta'ala baik terima kasih Ustaz sejawabannya dan semoga bermanfaat untuk saudari Alfira yang bertanya dari Gorontalo selanjutnya Ustaz pertanyaan dari Abdullah di Bandung Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Ustaz apakah bertetangan antara perkataan Aisyah yang mengatakan bahwa dahulu kami diperintahkan untuk mengkodok puasa tetapi tidak mengkodok sholat dengan perkataan sahabat Ibn Abbas yang berkata bahwa apabila wanita suci dari haid pada saat asar maka wanita itu wajib menjamak sholat zuhur dan asar Ustaz ya hadis yang diruatkan oleh Aisyah radiyallahu anha itu perkataan beliau bahwasannya dahulu kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat kunna nu'maru biqodai as-siyam wala nu'maru biqodai sholat ini adalah hadis yang muttafaqun alaih riwayat al-bukhori dan muslim dan disiapkan oleh Aisyah ketika ada seorang wanita yang bertanya kenapa kita diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat maka Aisyah bertanya apakah engkau adalah seorang haruriya apakah engkau adalah seorang yang berpikiran khwaris maka beliau mengatakan tidak tapi aku hanya ingin bertanya maka Aisyah r.a menyampaikan bahwasannya begitulah Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami kami dahulu diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat dan ini menunjukkan bahwasannya ada sebagian hukum agama kita yang yang mahdah sholat adalah ibadah-ibadah seperti puasa dan sholat adalah ibadah mahdah yaitu ibadah yang yang tidak logis disini tidak selalu bisa kita logikakan tidak selalu kita bisa logikakan dan ada hadis yang lain ada bukan hadis tapi athar ya ada athar dari Abdul Rahman bin Auf dan juga dari Ibn Abbas radiyallahu anhumah bahwasannya keduanya mengatakan idha tahurat alhaidhu qabla al-maghrib sholat zuhra wal-asr wa idha tahurat qabla subah sholat al-maghrib wal-insya kalau seorang wanita haid suci sebelum maghrib maka dia wajib untuk mengqabla sholat zuhur dan asar sedangkan kalau dia suci sebelum subuh maka dia wajib untuk mengqabla maghrib dan isya jadi ini adalah athar yang dirawatkan dari Ibn Abbas dan juga dari Ibn Mas'ud namun para ulama hadis diantara Ibn Hajar r.a menyebutkan bahwasannya athar atau kedua athar ini sanatnya lemah jadi kalau kita katakan ini sanatnya lemah maka beres berarti kita tidak perlu dudukkan di depan asar Aisyah atau hadis Aisyah untuk kemudian kita katakan ini bertentangan atau tidak karena bagi para muhadithin ini adalah adalah asar yang lemah jadi tidak ada masalah dengan hadisnya Aisyah dan masalahnya beres namun bagi mereka yang mensuhihkan asar ini sebagian ulama yang berdalal dengan asar ini kemudian mereka berpendapat bahwasannya orang yang suci sebelum maghrib maka wajib untuk mengkodok zuhur dan asar dan kalau suci sebelum subuh maka wajib untuk mengkodok isya' dan maghrib maksudnya dia harus sholat sholat maghrib dan sholat isya' padahal yang menjadi sisi muskil adalah ini waktunya adalah waktu asar kenapa kita harus mengkodok zuhur dan bagi yang suci sebelum subuh maka itu adalah waktu isya' kenapa dia harus mengkodok maghrib ini yang menjadi muskil bagi penanya dan kita katakan jika kita mensuaihkan hadis ini maka tidak ada kontradiksi juga karena waktu asar adalah waktu darurat bagi mereka yang belum sholat zuhur dan waktu isya' adalah waktu darurat juga bagi mereka yang belum sholat maghrib karena dalam agama kita kita boleh untuk menjama sholat zuhur dan asar di waktu asar dan juga boleh untuk menjama maghrib dan isya' di waktu isya' jadi waktu menjelang subuh adalah waktu darurat untuk mereka yang belum sholat maghrib dan waktu asar adalah waktu darurat juga untuk mereka yang belum sholat zuhur jadi dengan penjelasan seperti ini maka tidak ada kontradiksi antara hadis Aisyah dengan asar Ibn Abbas dan juga Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhum ajma'in demikian terima kasih setiap jawabannya dan semoga bermanfaat untuk saudara Abdullah yang bertanya dari Bandung Jawa Barat baik selanjutnya sudah ada pernafone yang bergabung kita akan sampai terlebih dahulu Assalamualaikum Fatwa TV Dengan siapa dimana Assalamualaikum Assalamualaikum dari Sumatera Ustaz baik silakan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ustaz Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Barakatuh Barakaluh Ustaz 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 Saya mau pertanyaan tentang ini Ustaz mengkodo puasa ya Ustaz dia hamil lalu menahirkan dia kan tidak mengganti puasa lalu tahun berikutnya dia hamil lagi anak yang kedua dia tidak puasa lagi itu bagaimana cara mengganti puasanya apakah setelah habis dia menyusui kedua anaknya itu tadi atau bagaimana ibu boleh saya tanya ya dia tidak puasanya karena karena dia tidak kuat maksudnya karena kondisi hamilnya dia tidak kuat atau karena mengkhawatirkan janin atau bayi yang sedang dia susui karena mengkhawatirkan janin yang di dalam kandung dan susui pertama dia kan hamil dia puasa lalu dia kondisinya itu lemah jadinya jadi dia tidak puasa sampai dia melahirkan anaknya pun juga tidak bisa untuk berpuasa sampai dua tahun mau masuk tahun kedua dia isi lagi anak kedua kalau penjelasan ya jika kondisinya seperti yang disampaikan oleh saudari penanya dari Riau maka ini termasuk masalah khilafiah diantara para ulama ya kalau meninggalkan puasanya itu karena sakit dan si hamil atau yang menyusui sendiri tidak kuat maka kewajibannya adalah mengkodok puasa itu karena dia seperti orang yang sakit ada pun kalau dia meninggalkan puasa karena kekhawatiran akan janin atau anak yang sedang dia susui maka inilah yang menjadi titik perbedaan pendapat diantara para ulama dalam masalah ini ya ada beberapa pendapat diantara para ulama namun yang yang lebih kuat ya Allah wa'ala menurut yang kami pelajari adalah pendapat yang mengatakan maksudnya kewajibannya adalah cukup untuk membayar fidyah saja dan ini dilesarkan pada asar dari Ibn Abbas dan juga Ibn Umar radiyallahu anhumah ini adalah asar yang sahih dimana beliau mengatakan tuta imani ya keduanya itu orang yang hamil atau menyusui kewajiban keduanya adalah memberi makan atau membayar fidyah dan dalam sebagian rawayat disebutkan wala khawdha'a alaihima dan tidak ada khawdha'a atas keduanya maka fatwa dari Ibn Abbas dan juga Ibn Umar ini adalah fatwa yang yang kuat dan bisa menjadi landasan hukum yang kuat untuk pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama' tadi yaitu berduanya cukup untuk membayar fidyah saja dan tidak perlu untuk mengkawdha'nya Katanya Pak Ustadz, kadang-kadang kan saya ini suka menjadi imam Ustadz di waktu subuh. Kan di kamar saya ini kan sudah suka kuno tubuh Pak Ustadz. Dan yang saya ketahui dari para Ustadz di aktivitas sunah itu katanya pendapat yang tidak masuk anak itu yang lebih kuat Ustadz. Namun saya Ustadz belum berani menjelaskan kepada orang-orang bahwa itu adalah pendapat yang lemah. Dikarenakan saya ini belum tahu argumennya Ustadz belum tahu dasar hukum yang mensunah ataupun yang tidak mensunahkan Ustadz. Jadi belum berani. Jadi yang saya inginkan pada kesempatan hari ini jadi saya ingin tahu apa dalil ataupun hujah yang menyatakan sunah ataupun yang tidak mengatakan tidak sunah Ustadz. Iya. Cukup Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada cukup banyak hadis yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah S.A.W. dahulu membaca kunut subuh. Jadi atas dasar inilah akhirnya para ulama termasuk Imam Syafi'i R.A.W. berpendapat bahwasannya kunut subuh adalah sunnah. Bahkan Imam Syafi'i R.A.W. berpendapat bahwasannya kunut subuh termasuk sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang sangat penting dan dia mendekati rukun. Karena menyerupai amalan solat yang hakiki yang sejati yaitu rukun-rukun solat. Disebut ab'ad karena dia menyerupai al-ab'ad al-haqiqiyah atau bagian solat yang utama yaitu rukun-rukun solat. Contohnya adalah tashahud awal, kemudian duduk untuk tashahud awal, kemudian juga dalam madhab Syafi'i contohnya adalah kunut subuh, juga kunut witir, dan berdiri untuk kunut subuh dan kunut witir. Jadi ada enam, semuanya ada, ada enam sunnah ab'ad dalam madhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW, itu melaksanakan kunut subuh, maka beliau berpendapat bahwasannya kunut subuh itu sunnah. Ada pun pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya kunut subuh tidak disunnahkan. Kenapa? Karena ada keterangan bahwasannya Nabi Muhammad SAW dahulu kunut subuh, kemudian belum meninggalkannya. Jadi mereka beranggapan bahwasannya hadisnya ini mansuk, sudah dihapus. Dan ada juga hadis-hadis yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW tidak hanya kunut subuh, tapi beliau kunut nazilah, jadi subuh, zuhur, asal, maghrib, dan isya. Jadi ketika terjadi kondisi-kondisi genting seperti ketika, ketika ada cukup banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dan wafat di jalan Allah SWT, maka Nabi Muhammad SAW membaca kunut nazilah. Kunut nazilah yaitu mendoakan kaum ra'al wadha kawan. Mendoakan sebagian kaum musyadikin yang telah membunuh para syuhadat itu. Dan itu beliau lakukan selama berhari-hari, tidak hanya khusus subuh, tapi mereka melakukannya lima waktu semuanya. Dan begitulah kunut nazilah kalau pemimpin muslim yang memerintahkan untuk dilakukan, maka dia tidak hanya dilakukan di waktu subuh, tapi dilakukan di waktu-waktu yang lain juga. Jadi madhab syafi'i berpegang pada hadis-hadis yang menyatakan bahwasannya Rasulullah SAW melaksanakan kunut subuh, sementara para ulama yang lain berpendapat bahwasannya hadis terasal sudah dihapuskan. Jadi pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi kemudian belum ditinggalkan. Jadi ini hubungannya dengan kunut nazilah, bukan dengan waktu subuh. Jadi inilah secara global atau secara ringkas sudut pandang masing-masing. Ada pun kalau Pak Kadan belum sempat bisa menjelaskan hal ini kepada umat, belum ada kesempatan untuk menjelaskannya, kemudian khawatir terjadi fitnah di masyarakat, maka pesan saya untuk sholat subuh sebaiknya menghindar dulu untuk menjadi imam. Ada pun sholat-sholat yang lain, kalau Bapak diminta untuk menjadi imam silahkan maju. Tapi untuk sholat subuh, karena dikhawatirkan nanti ada timbul keresahan atau kegaduhan di masyarakat, maka lebih baik Anda meninggalkan untuk menjadi imam sholat subuh. Sampai nanti ada kejelasan, ada orang-orang sudah paham bahwasannya ini adalah masalah khilafi hal yang tidak ada para ulama dan orang-orang tidak lagi protes. Tidak lagi protes sebagaimana yang terjadi di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Kita jamaah di Indonesia tidak pernah protes, tidak pernah mempermasalahkan. Kenapa imam Masjid Al-Haram dan imam Masjid Nabawi tidak membaca kunut subuh? Karena mereka sudah paham dan bisa menghormati pilihan itu. Ada pun ketika nanti orang-orang sudah paham, sudah pernah mendengar keterangan tentang hal ini, maka tidak masalah Pak Kadhan melaksanakan sholat subuh sesuai dengan ilmu yang Bapak yakini. Karena itu insya Allah bisa diterima, bisa dihormati dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Demikian, Allahu'alaikum. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah Khairan dan semoga bermanfaat untuk saudara Kadhan yang bertanya. Baik, selanjutnya pemirsa sudah ada lagi lanterlepon yang menunggu. Kita akan sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Iwan Bintaro. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya menanyakan masalah sholat suruh. Di masa pandemik ini, karena di kompleks saya itu zona merah. Dengan belakang ini berapa orang yang sudah meninggal. Nah, sehingga saya sholat di rumah saja. Nah, yang saya tanyakan, masalah sholat suruh. Boleh nggak orang laki-laki sholat suruh di rumah? Setelah kita sholat malam, lalu kita berjikir menunggu sholat subuh, lalu berjikir lagi atau baca Al-Quran, lalu tiba waktu suruh, kita lakukan sholat suruh. Ada yang Ustaz mengatakan di tempat-tempat, oh nggak ada, ada laki-laki sholat suruh di rumah kan ya. Harus di masjid. Iya, oke. Apakah betul sholat suruh itu saya lihat di tanggalan punya jam 6. Katanya tambah waktunya lebih kurang 10 sampai 15 menit. Sekian Ustaz. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terbit matahari. Fadilah sholat suruh ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidhi dengan sanat yang hasan. Yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir memuji Allah SWT sampai terbit matahari. Kemudian dia sholat dua rekaat. Maka itu seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Jadi, Masya Allah ini pahalanya besar sekali. Dan untuk bisa mewujudkannya, kalau kita melihat hadis ini, kita dapatkan bahwasannya syaratnya tiga. Ada tiga amalan yang harus dilakukan untuk bisa meraih keutamaannya. Yang pertama adalah sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua adalah zikir. Memuji Allah SWT sampai terbit matahari. Ini bisa juga dengan membaca Al-Quran, atau bisa dengan membaca zikir pagi, atau dengan mengikuti kajian Islam. Kemudian yang ketiga adalah bangun untuk mengerjakan sholat dua rekaat. Jadi inilah yang bisa membuat kita bisa meraih keutamaan yang sudah disebutkan tadi, yaitu haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Nah, kalau kita melihat syarat ini, maka syarat ini bisa kita wujudkan di rumah. Kalau Bapak sholat subuh di rumah berjamaah, kemudian Bapak berpikir sampai terbit matahari, kemudian setelah matahari terbit, kurang lebih 10 menit atau 15 menit seperti yang disebutkan tadi, Bapak sholat dua rekaat, misalnya dengan niat sholat duha, atau sholat sunnah mutlak, maka Bapak bisa mendapatkan keutamaan ini. Apalagi Bapak adalah orang yang biasanya ikut sholat subuh berjamaah di masjid. Namun karena pandemi dan wilayahnya masih wilayah merah, kemudian Bapak tidak bisa sholat di masjid. Nah, jadi ini berarti lebih sempurna lagi, karena sholat Bapak di rumah dihitung seperti sholat berjamaah di masjid. Karena sebelumnya Bapak biasa untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi, redaksi hadis ini, darinya kita bisa simpulkan bahwasannya, hal ini bisa didapatkan di rumah. Dan, Syekh Abdul Aziz bin Bas, rahimahullah ta'ala, yaitu, mufti kerajaan Saudi Arabia, yang sebelum yang sekarang, sebelum yang sekarang. Jadi, boleh pernah ditanya tentang, apakah para wanita bisa mendapatkan keutamaan sholat syuruk, karena mereka akan sholat di rumah, maka beliau mengatakan, bisa. Beliau mengatakan, bisa. Karena yang terbaik bagi seorang wanita adalah sholat di rumah. Maka, kalau dia sholat berjamaah di rumah dengan saudarinya, atau dengan ibunya, kemudian dia berdikir, sampai terbit matahari, dan setelah itu dia bangun untuk sholat di warqat, maka dia bisa mendapatkan pahala. Jadi, ini berdasarkan fatwa beliau ini, kita bisa simpulkan bahwasannya, amalan yang utama ini tidak harus dilakukan di masjid. Tapi, bisa dilakukan di rumah juga, yang penting, tiga syarat ini terpenuhi. Sholat subuh berjamaah, kemudian dikir sampai terbit matahari, dan kemudian setelah itu, diakhiri dengan sholat di warqat. Dan, apa yang ditanyakan Bapak di pertanyaan kedua, yaitu, bahwasannya, sholatnya adalah tidak saat terbit matahari langsung. Tapi, tambah 10 menit atau 15 menit, ini benar. Ya, karena, waktu terbit matahari adalah, waktu larang untuk sholat. Tunggu dulu sampai, agak naik, dalam, sebagian terawar disebutkan, qidarumuh, ya, setinggi tombak. Kalau sudah, matahari naik setinggi tombak, maka itulah waktu kita sholat, dan, itulah awal, waktu duha. Ya, demikian, semoga bisa, menghilangkan kebimbangannya. Baik, jazakumlah khairan usahat, sejawabannya, dan semoga bermanfaat, untuk penanya Bapak Iwan di Bintaro. Baik, pemirsa, selanjutnya sudah ada telepon yang menunggu, kita akan sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Ya, Ibu Gusti, dari Jakarta. Silahkan Ibu. Ya, barakallahu fiqh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Awan, Anda menanyakan tentang, batas sholat subuh, Ustaz. Jika kita sholat subuhnya bangun terlambat, berarti kita katanya sholat kobliyah subuhnya setelah sholat subuh. Jadi, batas sholat subuh itu yang kalau kita terlambat itu sampai jam berapa ya Ustaz? Ya. Cukup Ibu? Ya, cukup. Biasa kalau hari Ustaz. Ya, kalau ditanya tentang jam berapa, tentunya ini berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan, Alhamdulillah ya, pemerintah kita, melalui Kementerian Agama, ya sudah, sudah membuat jadwal waktu sholat abadi, yang insya Allah bisa dijadikan acuan. Bisa dijadikan landasan untuk menentukan apakah ini sudah terbit matahari atau belum. Jadi, kalau bertanya jam, maka waktunya berbeda-beda dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. itu tidak sama. Nah, Namun, para fukwa menjelaskan bahwasannya, waktu akhir sholat subuh adalah terbit matahari. Jadi, selesainya waktu subuh adalah dengan terbitnya matahari. matahari sudah terbit, maka waktu subuh sudah habis. Nah, berarti kalau waktunya belum habis, maka ketika kita terbangun misalnya 15 menit sebelum terbitnya matahari, maka disini kita segera mengerjakan sholat yang fardhu dahulu. Kita mengerjakan sholat yang fardhu dahulu. Kenapa? Untuk mengejar waktu sholat fardhu sebelum waktunya habis. Karena dengan waktu 15 menit itu sudah mepet sekali. Untuk dilakukan sholat sunnah disitu, maka waktunya sangat mepet. Jadi khawatir waktunya habis, maka yang harus dilakukan adalah wudhu. Nah, kemudian setelah itu sholat subuh langsung. Itu sholat fardhu. Ya, adapun kalau waktunya masih cukup longgar. Misalnya, kita tidak bisa ikut sholat di masjid. Tapi kita hanya terlambat sekitar 10 menit atau 4 jam dari waktu sholat di masjid. Maka, disini sunnahnya adalah tetap untuk memulai dengan sholat qobliyah dahulu. Karena sholat qobliyah ini qobliyah subuh ini sangat ditekankan oleh Rasulullah s.a.w. Dan beliau tidak pernah meninggalkannya, baik dalam kondisi mukim maupun dalam kondisi musafir. Jadi, itu telah dan Rasulullah s.a.w. Dan ada pun kalau kita terbangun di mana matahari sudah terbit. Kalau kita terbangun di mana waktu subuh sudah lewat. Maka yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. adalah beliau memulai dengan qobliyah subuh dahulu. Baru kemudian beliau mengerjakan sholat subuh yang wajib. Nah, jadi ketiduran ini pun juga pernah terjadi pada Rasulullah s.a.w. Karena beliau adalah manusia. Suatu ketika dalam sebuah perjalanan beliau terlambat bangun subuh. Maka, yang beliau lakukan adalah memulai dengan qobliyah subuh dahulu baru kemudian beliau mengerjakan sholat subuh yang wajib. Maka inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Maka, itulah yang terbaik untuk kita ikuti. Nah, demikian. Allahu'alaikum. Baik, jazakumlah khairan s.a.w. atas jawabannya. Dan itu jawaban untuk Ibu Gusti. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, Pemirsa sudah ada line telepon yang menunggu. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Elsha di Polewalimandar, Sulawesi Barat. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang terkait dengan sholat. Yang saya tanyakan, bagaimana sholatnya orang yang dalam keadaan pingsan? Apakah setelah itu dia mengkodok sholatnya? Karena anak pernah mendengar bahwa kalau orang yang sudah pingsan, kemudian belum lewat 24 jam itu harus mengkodok sholatnya. Apa itu duhur atau asar atau apa? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan sholat wanita berjamaah, diimami dengan wanita juga, apakah di waktu-waktu tertentu itu seperti sholat maghrib atau isya, itu dihidaharkan atau dikeluarkan suaranya pada saat menjadi imam? Yang kedua, bisa diulangi yang kedua? Ini kan biasa kita kumpul-kumpul sama-sama wanita itu. Biasanya ada acara keluarga atau apa, kumpul wanita itu mau sholat berjamaah, terus diimami dengan wanita. Nah, terus diapet waktu maghrib atau isya itu, apakah waktu mengimami itu dikeluarkan suaranya seperti layaknya di masjid, atau dilapaskan saja, tapi tidak keluarkan saja. Baik, cukup Ibu. Wa jazakumullah khair. Wa jazakumullah khair. Ya, yang pertama tentang apakah orang yang pingsan untuk beberapa saat wajib untuk mengkodok sholat atau tidak. Ini masalah khilafiyah diantara para ulama. Kenapa mereka berbeda pendapat? Karena mereka berselisih apakah orang yang pingsan ini dikiaskan dan disamakan hukumnya dengan orang yang tidur, atau dikiaskan dan disamakan dengan orang gila. Karena pingsan ini tengah-tengah ya, posisinya tengah-tengah apakah seperti orang tidur, atau seperti orang gila. Kalau kita mengkiaskannya ke orang yang tidur, maka konsekuensinya orang yang pingsan itu wajib mengkodok sholatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Mennama'an sholatin aw nasiyaha faliusalliha idha zakaroha. Barang siapa yang ketiduran dari suatu sholat atau lupa untuk mengerjakannya, maka hendaklah dia melaksanakan sholat itu kapan dia ingat. Sedangkan orang yang gila itu tidak wajib sholat. Sehingga dia tidak wajib untuk mengkodok sholat. Nah jadi para ulama berbeda pendapat apakah orang pingsan dikiaskan dengan orang yang tidur atau dengan orang yang gila. Dan yang lebih kuat Allah Ta'ala alam adalah mengkiaskan orang yang pingsan dengan orang yang tidur. Ya karena ini lebih dekat. Ya dia sebenarnya masih sadar, dia punya akal. Hanya saja akalnya ini terbang atau hilang untuk sementara waktu. Bisa beberapa jam, bisa seharian seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi itu. Jadi kalau ada orang yang pingsan untuk beberapa jam atau sehari atau dua hari, maka dia wajib untuk mengkodok sholat yang tentunya tidak bisa dia lakukan selama sehari atau dua hari itu. Jadi dia harus mengkodok sholat yang tidak dia lakukan pada waktunya. Ya ini adalah pendapat yang lebih kuat insya Allah dan juga difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas Rahimahullah Ta'ala. Beliau cenderung kepada pendapat yang ini. Kemudian yang kedua tentang sekelompok wanita yang sholat berjamaah. Ya maka sunnahnya diantara mereka adalah dengan mengangkat suara, mengeraskan suara dalam sholat yang jahriyah. Ya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh adalah sholat jahriyah. Maka ketika seorang wanita menjadi imam untuk saudari-saudarinya sama muslimah, maka sunnahnya adalah dia mengangkat suaranya dalam sholat tersebut. Karena dengan begitulah para makmum ya bisa menikmati bacaannya, bisa lebih khusyuk dalam sholatnya. Tentunya dengan suara yang tidak mendayu-dayu, juga tidak terlalu keras, tapi cukup bisa didengar oleh para wanita yang bermakmum dengannya. Dan perlu diketahui bahwasannya posisi imam wanita tidak di depan, tapi di tengah-tengah soft pertama. Jadi itulah yang terbaik untuk mereka. Demikian. Allahuakbar. Baik, jazakumullah khair usad atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk saudari yang bertanya, Ibu Elsa dari Poliwali Mandar. Baik, usad, selanjutnya pertanyaan dari saudari Dita Monika di Jawa Barat, usad. Assalamualaikum, usad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga usad senantiasa dalam melindungi Allah. Mohon izin bertanya, usad. Setelah sholat subuh dan sholat asar, apakah juga disunahkan untuk membaca zikir setelah sholat fardu seperti yang biasa dilakukan di sholat-sholat lain, atau akan langsung membaca zikir pagi dan petang, usad? Zikir setelah sholat itu disunahkan untuk dibaca setiap selesai sholat fardu. Baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, atau isya. Dan ini bisa kita pahami dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan zikir setelah sholat. Misalnya, keutamaan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, allahu akbar 33 kali, dan disempurnakan untuk diakhiri dengan la ilah ilallah satu kali. Di redaksi hadis yang menyebutkan keutamaan zikir setelah sholat. Ini disebutkan menqoro'a duburokullis sholat. Ya, barang siapa yang membaca zikir ini setiap selesai sholat. Dan ini umum. Ini umum mencakup sholat fardu. Tidak dikecualikan di sana sholat subuh dan sholat asar. Maka hadis ini mencakup semua sholat. Kita tidak mengetahui ada dalil atau hadis yang mengecualikan keumuman hadis ini misalnya dengan menyebutkan kecuali sholat asar atau sholat subuh. Seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Jadi, tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Maka, kita berlakukan hadis ini secara umum. Kita mengamalkan hadis ini secara umum. Jadi, ini untuk semua sholat fardu. Jadi, disunahkan untuk membaca zikir selesai sholat, baik setelah subuh maupun setelah asar. Dan, setelah kita selesai baru nanti kita bisa berpindah ke zikir pagi dan sore yang juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW setiap kita memasuki pagi dan sore hari. Mungkin semoga membantu. Baik, jasak mulai khas atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya. Baik, selanjutnya Ustaz. Satu pertanyaan terakhir mungkin Ustaz. Ada dua pertanyaan yang sama tentang wudhu Ustaz. Jadi, kita gabungkan Ustaz. Pertama, dari saudari Najmi di Sumatera Selatan. Ustaz, ketika sedang berwudhu tiba-tiba kita di tengah wudhu buang angin. Apakah yang harus dilakukan? Melanjutkan atau mengulang dari awal? Kemudian yang kedua, bolehkah kita dari saudara Muhammad ini, dari saudara Muhammad Aditya Ustaz, bolehkah kita berwudhu dalam keadaan tanpa busana Ustaz? Semisal kita baru selesai mandi kemudian langsung berwudhu untuk sholat. Yang pertama, para ulama sepakat bahwasannya bahwasannya keluar angin itu membatalkan wudhu. Ini adalah masalah ijma'iyah. Para ulama sepakat bahwasannya kentut itu membatalkan wudhu. Maka, orang yang orang yang dalam keadaan suci kemudian kentut, maka dia harus wudhu lagi. Ketika dia akan melaksanakan suatu ibadah. yang disyaratkan suci di dalamnya. Seperti sholat atau tuaf menurut sebagian ulama. Atau ingin memegang mushaf. Maka dia harus untuk wudhu dulu. Karena kentutnya telah membuat wudhunya batal. Ya, tadi. Apakah diulang saat wudhunya? Ya, demikian juga mereka yang yang sudah mulai wudhu kemudian di tengah-tengah wudhu dia kentut. Maka disini juga otomatis apa yang sudah lakukan di depan menjadi gugur. Maka dia harus memulai wudhunya dari awal lagi. Dia harus memulai wudhunya dari awal lagi. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Sedangkan tentang apakah boleh berwudhu dalam keadaan telanjang? Jawabannya boleh. Karena itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. sebagaimana bisa kita pahami dan simpulkan dari hadis yang menjelaskan tentang tata cara beliau mandi wajib. Disana disebutkan bahwasannya beliau memulai dengan anggota wudhu dahulu. Beliau memulai dengan 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 madmadoh dan istinsyak dengan menghirup air kemudian melepaskannya. Kemudian beliau madmadoh itu berkumur-kumur. Kemudian membasuh wajah. Kemudian membasuh tangan. Kemudian kepala dan kaki. kemudian disebutkan setelah itu bahwasannya beliau mengalirkan air ke seluruh tubuh beliau. ثُمَّ أَفَضُلْ مَاءَ أَلَى بَدْنِي Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh beliau. Nah disini bisa kita simpulkan bahwasannya ketika beliau berwudhu di depan itu beliau sudah tidak berpakaian beliau sudah terlanjang. Kemudian beliau menyiramkan air ke seluruh badan beliau. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan itu menunjukkan bahwasannya orang boleh berwudhu dalam keadaan telanjang dan tidak masalah. Dan telanjang itu hubungannya dengan aurat. Kalau kita telanjang di kamar mandi dimana tidak ada orang lain yang melihat atau di kamar pribadi kita dimana tidak ada yang melihat kecuali hanya diri kita hanya pasangan kita sendiri. Maka ini bukan aib. Tidak ada kewajiban untuk menutup aurat dalam posisi seperti itu karena tidak ada yang melihat selain orang yang boleh untuk melihat aurat kita. Jadi masalah telanjang dan menutup aurat ini hubungannya dengan adakah orang asing yang akan melihat aurat kita. Maka di tempat itulah kita tidak boleh untuk tidak boleh untuk menunjukkan aurat kita apalagi telanjang. Semoga ini bisa membantu menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh saudara dan saudari penuhnya semuanya. Demikian Allah Ta'ala baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah Khairan semoga bermanfaat untuk saudari Najmi dan saudara Aditya. Baik, kami ucapkan Jazakumullah Khairan sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio Fatwa TV Jember Ustaz. Barakallahu Fikum. Dan pemirsa saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah terjadwal. Kemudian pemirsa informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com dan jangan lupa untuk mengikuti media-media sosial yang jangan lupa untuk mengikuti media sosial Fatwa TV seperti Youtube Instagram dan juga Facebook. Dan pemirsa itulah tadi live interaktif Fikih Ibadah bersama Ustaz Anas Burhanuddin Hafizullahullah Ta'ala kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan Subhanakallahumma wabihamdika Shudalla ilaha ilaha antasafiru kawatubilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang dimulaskan keren ya Ulu, lau, lau, lau Kita sudah bersuci atau berburu Kemudian bersentuhan dengan suami apakah Ulu-nya batal